Kalian nanya, kalian bertanya-tanya, gimana sih caranya nge-color grading supaya kalian tuh dapet wedding look itu? Nah, contohnya seperti ini. Nah, buat kalian semua bisa tonton videonya dari awal sampe akhir dan di belum subscribe bisa kalian klik di tombol subscribe ya dan klik loncengnya abis kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar penjuruhnya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Varul Ajay channel. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue mau sedikit sharing gimana sih caranya mendapatkan color grading wedding look itu ya. Jadi mungkin lagi viral sih ya, katanya ada fotografer atau enggak videografer wedding itu yang katanya tuh presetnya tuh kayak gelap banget gitu ya. Terus juga ada yang kurang pas gitu ya, terus ada yang komplain less si kliennya itu karena si warnanya gak sesuai. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita terjun ke dunia wedding ya, kita mau warnanya juga kan kita harus konsul dulu nih sama si kliennya. Gimana sih cara mendapatkan, gimana sih maunya klien itu supaya kita tuh gak miskomunikasi ketika hasilnya tuh, nah hasil jadinya tuh kayak gimana. Itu perlu banget. Jadi nanti hasilnya juga tidak mengecewakan ya, mengecewakan si kliennya. Nah, jadi ada beberapa gue liat di sosial media itu katanya ada yang ngecewakan dengan hasil weddingnya tuh gelap gitu ya. Kayak gimana ya, menurut gue kayak dark mood lah istilahnya kayak gitu, kayak gelap gitu ya. Sebenernya gak ada menyalahkan ya, menyalahkan warna itu, warnanya kayak gini. Cuma itu tergantung juga ke si kliennya, kan klien juga sebelum mendilkan si fotografer atau enggak videografer itu pas udah liat portfolio-nya seperti apa gitu ya. Mungkin miskomunikasi sih itu. Nah, disini gue mau ngasih cara, bukan cara sih sebenernya, ngasih sharing aja gimana caranya ngekali grading supaya mendapatkan wedding look yang enak gitu ya. Menurut gue ya ini ya, menurut gue. Gue gak bisa bagus gaknya, itu kan tergantung selera gue. Bagus menurut gue, belum tentu, bagus untuk kalian semua. Nah, ini ala-ala gue, kalian bisa tonton videonya dari awal. Oke, gak usah tunggu lama-lama, kita langsung aja ke monitor caranya seperti apa. Yuk. Oke, teman-teman, kita langsung aja gimana sih caranya mendapatkan color grading wedding look ya. Teman-teman, jadi wedding look itu kan tergantung ke karakternya videografernya. Sebelum kita melakukan color grading, biasanya kita berrinding dulu nih sama si klien. Klien tuh pengen warnanya yang seperti apa dan kayak gimana. Jadi, tidak ada salahnya sih misalnya warna, setiap warna itu tergantung ke karakter dan permintaan si kliennya. Nah, sekarang gimana sih caranya? Ini masih sama-sama grading-grading yang lain. Sekarang kita langsung aja bikin adjustment layer biasa ya. Disini kan ada gue 3 footage nih, disini ada 3 footage. Ya, kayak gini nih, nikahan gini. Kita buat dulu adjustment layarnya untuk color grading-nya. Ini 1 footage dulu deh ya, yang ini. Nah, disini gue pakai kamera Sony ZVS10, teman-teman. Dengan resolusinya tuh, kalau gak salah ini 4K. Pakai S-Log3 juga. Nah, biar gampang ketika color grading-nya. Ketika color grading-nya, biar gampang nih, kita bikin adjustment layer. Terus masuk lumetri color. Nah, terus masuk kreatif. Disini gue pakai Rek7 Orange dulu ya. Jadi, pas nge-color grading-nya nanti kita gak susah, teman-teman. Udah jadi berbentuknya tuh udah, apa ya. Udah jadi warna ya, tinggal kita mainin lagi. Nah, disini udah ada preset-nya nih. Gue dari mulai DJI, D-Log, terus juga Sony S-Log2 dan S-Log3. Disini pakai Sony S-Log3, kita masukin. Nah, disini kan udah jadi tuh warnanya ya. Udah keluar lah ya, udah timbul. Jadi, kalau misalnya manual itu kan lama banget lah ya. Kalau misalnya dari S-Log itu harus bener-bener berapa lapis ya mungkin ya. Disini gue pakai preset yang udah ada aja. Pakai Rek7 Orange dulu, gue rubah dulu. Nah, setelah ini gue lakukan di basic correction dulu. Biar warnanya tuh, atau enggak pencahayaannya biar pas dulu nih ya, teman-teman. Jadi, tidak terlalu terang. Seperti ini, ini kan highlight-nya kenceng banget. Terus, belum ada kontrasnya juga. Nah, kita mainkan di highlight-nya dulu, kita turunin. Supaya detailnya lebih kelihatan. Nah, white-nya kita turunin juga. Cuma jangan terlalu gelap ya, teman-teman. Mungkin segini. Terus, kita menaikin kontrasnya. Nah, misalnya kita udah pas gitu ya. Shadow-nya kita naikin bentar. Udah pas, kita bisa mainin curve juga. Kita maksimalin lagi. Misalnya gini, biar lebih kontras ya, teman-teman. Oke, biar agak sedikit. Nah, ini udah agak mending ya daripada yang tadi kan. Ini lebih kelihatan tuh kontrasnya ya. Dari mulai yang hitamnya, kita bentuk lagi. Nah, terus setelah ini. Misalnya kalian udah mainin pas nih, udah dapet si kontrasnya udah dapet. Silsi yang terangnya udah dapet. Udah pas lah ya. Jangan terlalu gelap. Shadow-nya kita naikin lagi, biar detail lebih kelihatan. Oke, nah disini tuh sebenernya udah dapet, teman-teman. Jadi, kalau misalnya wedding itu kan biar kelihatannya fresh gitu ya. Fresh dan apa ya. Enak dilihat lah ya gitu ya. Ada warna ya, full color. Cuman jangan terlalu full color juga sih sebenernya. Biar agak adem juga. Terus, kita mainin di kreatif. Kreatifnya kita turunin di vibrance-nya. Satu lasuknya kita naikin. Oke, segini aja cukup. Nah, disini ini udah kita dapet nih. Dari mulai terangnya udah dapet. Terus, kita mainin lagi warnanya. Mungkin kita mainin di curve-nya. Nah, ini bisa warna si kulitnya kita rubah juga. Kita rubah warnanya agak kuning langsat lah. Ini sudah sudah bagus sih. Ini warna segini itu udah gak terlalu ini. Kita agak merahin dikit. Kalau misalnya kuning kan ke bawah ya, teman-teman. Gini, cuman kurang enak juga sih. Ini agak merah ya. Nah, seginilah cukup. Oke, nah disini. Misalnya kalian pengen warna hijaunya ini agak turunin. Jadi agak pudar. Kita bisa aja disini kita turunin. Nah, segini misalnya. Kalau misalnya kurang redup, kurang redup. Segini bisa. Oke, misalnya seginilah ya. Kalau misalnya kita rubah jadi warna kuning kayaknya kurang enak juga sih. Coba ya kita rubah warna. Eh, sorry. Bukan ini. Kita rubah warnanya. Yang hijaunya menjadi warna kuning. Nah, misalnya kayak gini. Jadi warm ya gitu ya. Asa gimana? Jadi kayak gimana gitu ya. Warnanya kurang juga. Jadi menurut gue sih lebih ke gini aja deh. Agak menuju biru lah ya. Oke, ini di kulitnya agak terang juga nih sebenarnya. Coba kita turunin lagi di highlight-nya mungkin ya. Oke, segini cukup. Nah, disini tuh udah jadi warnanya. Terus kita moodnya ini belum kelihatan lah. Kita bentuk lagi di color wheel match-nya. Bisa kita turunin si shadow-nya. Nah, disini kita shadown-nya. Kita rubah ke sedikit warna biru. Cuma jangan terlalu tebal. Sedikit aja. Terus kita naikin si mid-toon-nya ke orange. Orange ke merahan dikit. Biar menyeimbangkan warna shadow-nya yang tadi kita tarik ke warna biru. Bentar ya. Ini agak lemot guys. Oke, segini. Ini kan terlihatnya agak warna kuning ya teman-teman. Nah, kita seimbangkan lagi menggunakan highlight-nya. Highlight-nya kita turunin jadi biru juga. Dikit. Oke. Segini shadow-nya mungkin kurang biru dikit. Eh, sorry, sorry. Kebanyakan. Nah, segini ini agak kehijauan ya tapi ya. Oh, highlight-nya. Nah, segini teman-teman. Kita sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kan seperti ini nih. Dari basic correction-nya kita mainin warnanya. Sekarang kita grading. Sudah seperti ini. Kita lihat sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gampang banget kan tuh. Jadi nggak susah sih. Kalau misalnya nge-color grading tuh. Tergantung mood-nya juga. Kalau misalnya kalian pengen ke warm-warm gitu. Bisa juga. Kalian tinggal mainin lagi aja. Bisa dimungkinin di temperaturnya. Cuma temperatur kayaknya nggak mungkin deh. Lebih ke mainin di wheels-nya. Di sini. Bisa dirubah nih. Dibalikin misalnya agak shadow-nya kita ke merah. Dibalikin ininya middle-nya ke biru. Nah, ini bisa juga kayak gini. Yang penting bersilangan aja teman-teman. Kalau misalnya membuat warna itu. Misalnya shadow-nya ke kuning. Berarti me-toon-nya ke biru gitu. Jadi biar seimbang warnanya antara si shadow dan me-toon-nya. Kalau misalnya gue biasanya ngambilnya. Si me-toon-nya itu di orange. Di orange ke merah-merahan lah. warna kuning ke arah merah. Dan warna shadow-nya itu warna biru. Teman-teman. Kayak gini. Kalau gue biasanya. Ini hal yang misalnya terlalu kenceng. Kita turunin. Nah, segini. Nah, terus kalau misalnya membuat efek sedikit fade. Ya, fade-nya disini ada fade film teman-teman. Di Premiere Pro itu. Jadi agak sedikit warna ini. Ada perbedaannya nih. Apa yang namanya? Si hitami itu gak terlalu pekat teman-teman. Jadi agak. Apa ya? Agak kayak sedikit. Alah-alah fisco lah gitu ya. Apa ya? Fade itu. Nah, gini tuh. Bisa sedikit kalian adain dia aja. Segini adain. Nah, segini cukup. Nah, kalau misalnya gini. Satu. Nah, oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen bikin video. Pro-nya tuh ala-ala before-after. Ini di Premiere Pro. Caranya gini teman-teman. Kita udah bikin adjustment layer disini. Nah, kita bikin keyframe aja di adjustment layer-nya. Kita bikin posisinya. Misalnya tandain di awalnya tuh disini. Terus kita berapa frame ke depan lah. Misalnya 10 frame ke depan. Disini misalnya kita tandain lagi. Nah, kita kembali lagi ke titik awal. Nah, titik awal ini kita mundurin si frame-nya. Nah, jadi pas kita play. Itu udah kayak before-after-nya. Nah, ini bikin-bikin video ala before-after. Terus seperti ini teman-teman. Terus misalnya kalian pengen curl grading yang selanjutnya. Itu gak perlu kalian bikin ulang ya. Teman-teman tinggal kalian tekan aja. Ya, disini ILT. Langsung lanjut. Kalian klik. Di drag aja. Digeser. Ini udah jadi teman-teman. Jadi tinggal kalian ngatur lagi warna-warnanya. Misalnya ini kan terlalu gelap ya. Di sini nih. Terlalu gelap. Kalian bisa lagi naikin lagi. Karena tiap berubahan posisi itu pasti ada yang berubah ya warnanya teman-teman. Dari cahayanya. Misalnya dari sana warnanya seperti apa. Pindah ke sebelah sini pasti cahayanya itu pasti berubah-ubah banget gitu ya. Misalnya gini. Nah, terus selanjutnya kalian bisa ikut lakukan terus ke putih-putih selanjutnya. Jadi memudahkan banget ketika kita nge-cowl grading ya teman-teman. Kalau misalnya ini tuh gak perlu ribet lah gitu. Gak perlu satu-satu juga. Dan biasakan untuk kalian mau color grading itu menggunakan adjustment layer ke atas nih. Terus juga kalau misalnya kalian pengen satu-satu detailnya lagi nih. Misalnya pengen warna hijaunya lebih kena lagi. Kalian bisa bikin lagi adjustment layer di atas. Terus kalian rubah lagi warna hijaunya. Itu lebih detail sih. Menurut gue jadi lebih detail banget lah gitu. Gak sampai kena-kena yang lainnya. Bisa kalian coba. Nah, mungkin itu cara dari gue teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin cocok sama gue. Cocok sama gue. Maksudnya cocok sama warna yang gue bikin. Kalian bisa ikutin aja caranya seperti apa. Dan yang males gitu ya. Males untuk ngeditnya. Kalian bisa download aja di deskripsi. Gue langsung uploadnya gue cantumin. Bisa download secara gratis untuk kalian semua. Tapi yang belum subscribe bisa kalian klik tombol subscribe-nya ya oke. Biar nanti kalian tahu informasi selanjutnya ke depannya. Apa aja yang bakalan gue sharing di Youtube. Oke, thanks buat yang udah nonton. Yang belum subscribe bisa kalian klik tombol subscribe-nya. Dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari baru. Dari gue. See you next video. Bye-bye.